mohon maaf ada perubahan bltl nino belum cair di awal desember tahun dua ribu dua puluh tiga kpm jangan galau bltl nino belum juga cair pencairan bltl nino empat ratus ribu rupiah akan dijadwalkan di minggu ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua baik tanpa berlama-lama di hari ini saya akan memberikan informasi penting terbaru bagi para kpm pkh maupun bpnt nah di kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mohon maaf ada perubahan bltl nino belum cair di awal desember tahun dua ribu dua puluh tiga kpm jangan galau bltl nino belum juga cair pencairan bltl nino empat ratus ribu rupiah akan dijadwalkan di minggu ini nah bagaimana informasi selengkapnya ya oleh karena itu simak terus video ini ya dan tolong jangan di skip skip ya tonton terus hingga selesai agar kalian tidak salah dalam memahami informasi yang sedang disampaikan baik langsung saja tanpa berlama-lama kita ke informasinya nah diketahui saat ini banyak sekali para kpm pkh dan bpnt ya yang masih menunggu pencairan bltl nino empat ratus ribu rupiah nah bagi anda yang masih menunggu pencairan bltl nino tampaknya harus sabar menunggu ya sebab bansos tambahan pemerintah alokasi november desember tahun 2023 sebesar empat ratus ribu rupiah ini masih belum akan dicairkan di minggu ini nah seperti sudah kita ketahui bersama ya teman-teman semua bahwa pencairan bltl nino empat ratus ribu rupiah ini akan disalurkan melalui pt pos indonesia nah kenapa disalurkan melalui pt pos indonesia hal tersebut agar pencairan bantuan bltl nino agar pencairan bltl nino bisa maksimal tersalurkan kepada masyarakat yang kurang mampu dan khususnya para keluarga penerima manfaat nah timbulnya keresahan kegalauan kpm ini karena cuaca panas atau el nino ini sudah berlalu dan sekarang sudah memasuki musim hujan nah tentunya proses pencairan bantuan bltl nino sampai hari ini pun belum juga disalurkan hal tersebut sehingga menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat bahwa bltl nino tidak jadi disalurkan namun yang pasti yang harus namun saya himbau para kpm semua agar selalu optimis ya karena anggaran sebesar 7,52 triliun ini telah dialokasikan oleh pemerintah ya untuk dibagikan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat dan perlu diingat pula untuk para kpm bantuan bltl nino ini disalurkan melalui kantor pos ya agar dapat mudah dijangkau oleh masyarakat yang tidak memiliki rekening bank himbara dan bltl nino ini juga sudah ditetapkan pencairannya alokasi november desember tahun 2023 oleh pemerintah nah maka dari itu para kpm tetap bersabar kita tunggu saja hingga tanggal 31 desember tahun 2023 insyaallah pencairan bltl nino pasti akan dilakukan oleh pemerintah akan tetapi bagi para kpm pkh dan bpnt yang memiliki anak sekolah di tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat ini bisa juga mendapatkan bantuan langsung tunai PIP ya dari sekolahnya masing-masing nah apabila di tahun 2023 ini bantuan PIP kalian belum diterima atau belum cair maka ada kemungkinan besar bantuan kalian PIPnya akan dicairkan di bulan Desember ini nah sebabnya untuk anggaran PIP ini harus sudah terdistribusikan semuanya ya kepada penerima manfaat PIP untuk sekolah dasar, SMP, dan SMA jadi bagi kalian yang memiliki anak sekolah di tingkat dasar maupun di tingkat SMP dan SMA sederajat bantuan PIP kalian bagi yang belum cair ini akan dapat diterima oleh para kpm semua yaitu untuk anak SD sederajat bantuan PIP yang dapat diterima 450 ribu rupiah dan bagi para kpm PKH dan BPNT yang memiliki anak sekolah di tingkat SMP sederajat mendapatkan bantuan PIP 750 ribu rupiah dan bagi kalian yang memiliki anak SMA sederajat berhak mendapatkan dana bantuan PIP sebesar 1 juta rupiah nah selain itu para kpm PKH dan BPNT di bulan Desember ini juga berhak menerima bantuan tambahan beras 10 kg nah bagi kalian yang sudah mendapatkan informasi pengambilan bantuan beras 10 kg baik dari desa ataupun RW setempat nah silahkan kalian ambil ya bantuan beras tersebut semoga bantuan kalian dapat diterima secara utuh dan tidak ada potongan-potongan amin nah demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua terima kasih atas perhatian teman-teman jangan lupa tekan tombol like-nya ya dan silahkan di-share di media sosial teman-teman jika dirasa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua terima kasih atas perhatian teman-teman